Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan strategi dan proses operasional Sebelumnya saya perkenalkan nama saya dan kelompok saya Nama saya adalah Ari Wendanasyaputra Dan berikut adalah daftar nama kelompok saya Di kelompok 5 ada Evir Viana, Navaya Eksilia, dan Septiananda Apa yang dimaksud dengan strategi proses Sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa Lalu apa tujuan adanya strategi dan proses Yaitu menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan Dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya dan batasan manajeria lainnya Strategi dan proses manajemen operasional Hampir setiap barang dan jasa dibuat dengan menggunakan beberapa variasi dari Satu di antara empat strategi proses yaitu Pertama ada proses fokus Yaitu mayoritas produksi global ditunjukkan untuk membuat produk dengan volume kecil Tinggi keragamannya dalam tempat yang disebut dengan job shop Dua Ada fokus yang repetitif Atau proses repetitif Repetitif proses bahasa inggrisnya Merupakan lini perakitan klasik Digunakan secara luas hampir di seluruh perakitan mobil dan peralatan rumah tangga Memiliki banyak struktur dan pada akhirnya keurangannya fleksibilitas Dibandingkan dengan fasilitas berfokus pada proses Tiga Ada fokus pada produk Fasilitas yang diorganisasikan di sekeliling produk Sebuah proses berorientasi produk bervolume tinggi Tetapi bergeragaman rendah Keempat Ada fokus kostumisasi masal Kostumisasi masal merupakan produk dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan Yang semakin unik secara tepat dan murah Namun kostumisasi masal bukan hanya mengenai perkeragaman produk Tetapi juga bagaimana secara ekonomis mengetahui apa yang diinginkan pelanggan Dan kapan pelanggan menginginkan dengan cepat Perbedaan pilihan proses produksi Fokus pada produk dengan volume tinggi dan keragaman rendah Contohnya no core steel Kostumisasi masal dengan volume tinggi dan keragaman tinggi Contohnya vendor alat komunikasi seperti laptop, hp, dan ipad Fokus pada proses dengan volume rendah Dan keragaman tinggi Contohnya standar register Proses-proses terfokus Dalam mengupayakan efisiensi Kalangan industri terus melangkah menuju spesialisasi Fokus yang muncul bersama dengan spesialisasi Menghasilkan efisiensi Manager yang berfokus pada sejumlah aktivitas, produk, dan teknologi yang terbatas akan bekerja lebih baik Ketika keragaman produk pada sebuah fasilitas meningkat Biaya rutin meningkat lebih cepat Dan ketika keragaman produk, pelanggan, dan teknologi meningkat Kompleksitasnya juga ikut meningkat Sumber daya yang dibutuhkan untuk menamani kompleksitas Berkembang dengan tidak sebanding Spesialisasi, penyederhanaan, konsentrasi, dan fokus menghasilkan efisiensi Hal-hal tersebut juga berkontribusi pada kompetensi yang menghasilkan kesuksesan dalam pasar dan finansial Lalu ada analisis dan desain proses Saat menganalisis dan merancang proses untuk mengubah bahan baku menjadi barang dan jasa Terdapat pertanyaan-pertanyaan berikut Pertama Apakah prosesnya dirancang untuk mencapai keunggulan bersaing dari segi diferensiasi, respon cepat, atau biaya rendah? Jawabannya itu Tergantung dari bidang perusahaan tersebut Jika perusahaan tersebut bergedang di bidang teknologi Sudah tentu proses produksi membutuhkan biaya yang tak sedikit Lalu untuk segi diferensiasi atau perbedaan Akan berbeda hasilnya Karena setiap perusahaan atau vendor teknologi memiliki fitur-fitur tersendiri Yang dimana tidak dimiliki oleh vendor lain Dua Apakah prosesnya menghilangkan langkah-langkah yang tidak menambah nilai? Jawabannya Tidak Karena Setiap langkah proses produksi yang dilakukan perusahaan pasti akan memiliki nilai Jika produk yang dihasilkan tidak memiliki nilai, sudah pasti perusahaan tersebut akan bubar Tiga Apakah prosesnya akan mendatangkan banyak pesanan? Jawabannya Tergantung produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut Jika perusahaan tersebut menghasilkan produk yang memiliki fungsi Melengginkan pekerjaan, mempercepat kerja seseorang Serta tahan lama Mudah perawatannya dan juga harga murah sudah pasti akan banyak peminat Sejumlah perangkat dapat membantu memahami kompleksitas dari desain proses dan perancangan ulang proses Perangkat tersebut merupakan cara sederhana untuk memahami apa yang terjadi atau apa yang harus terjadi dalam proses Di sini ada lima perangkat analisis dan desain proses Pertama ada diagram alir Yang pertama adalah diagram alir atau flow diagram Yang merupakan suatu skema atau gambaran dari perpintahan bahan, produk, atau orang Yang kedua adalah pemetaan fungsi waktu Dengan pemetaan fungsi waktu, titik-titik mengindikasikan aktivitas dan panah-panah mengindikasikan aliran Dengan waktu pada sumber horizontalnya Jenis analisis ini memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pengurusan dalam hal Langkah tambahan, pengulangan, dan keterlambatan yang tidak perlu Pemetaan aliran nilai Suatu variasi dari pemetaan fungsi waktu adalah Pemetaan aliran nilai atau value stream mapping atau VSM Namun, pemetaan aliran nilai mengambil bentuk yang lebih besar Atau lebih lebar di mana nilai ditambahkan dan tidak ditambahkan pada keseluruhan proses produksi Termasuk rantai pasokan Namun, pemetaan aliran nilai mengembangkan analisis ini kembali ke pemasok Pemetaan aliran nilai tidak hanya memperhitungan proses Tetapi juga keputusan manajemen dan sistem informasi yang mendukung proses tersebut Empat, ada diagram proses Diagram proses atau proses chart Menggunakan simbol, waktu, dan jarak untuk mendapatkan cara yang objektif dan terstruktur untuk menganalisis Serta mencatat berbagai aktivitas yang membentuk sebuah proses Diagram ini memusatkan perhatian pada aktivitas penambahan nilai Yang kelima, ada perencanaan pelayanan Produk dengan tingkat pelayanan tinggi mungkin membutuhkan pengguna atau user teknik pemrosesan kelima Perencanaan pelayanan atau service blueprinting Merupakan teknik analisis proses yang memusatkan perhatian pada pelanggan dan interaksi penyedia layanan Dengan pelanggannya Klima perangkat analisis proses ini masing-masing memiliki kekuatan dan keragamannya tersendiri Diagram alir merupakan cara yang tepat untuk menggambarkan keseluruhan proses dan mencoba untuk memahami sistem secara keseluruhan Sekian dari kelompok 5 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh